Oke ini yang gue tunggu-tunggu IOS versi 17.2 udah rilis teman-teman dan iPhone XR gue ini udah gue update ke versi terbaru ini teman-teman dan tentu aja ini adalah versi yang bikin gue paling excited di selama versi 17 ini bergulir atau di antara 17.0 sampai 17.1.2 kemarin ini versi yang paling gue tunggu-tunggu kenapa? karena banyak review juga yang juga udah nyobain versi beta dan versi RC bilang kalau PUBG Mobile nya itu lancar di versi yang sekarang ini teman-teman tapi seperti biasa karena ini baru aja rilis jadi ini belum jadi patokan untuk performa yang sebenarnya dari IOS versi tersebut teman-teman dan untuk performa sesungguhnya nanti baru bisa dilihat antara hari ketiga sampai satu mingguan itu nanti akan nunjukin gimana sebenarnya performa di IOS versi 17.2 ini dan sebelum videonya lebih lanjut gue minta dukungan dulu ke kalian untuk bantu like video ini dan juga bantu subscribe agar gue lebih semangat lagi ke depannya dalam membagikan info-info terbaru mengenai IOS dan juga seputaran dunia PUBG Mobile dan oke langsung aja ini adalah review singkat atau juga bisa dikatakan impresi awal dari IOS versi 17.2 di iPhone XR yang kalau dikerucutkan pembahasan ini akan menyangkup tentang suhu, baterai dan performa di game PUBG Mobile tentunya dan tanpa berlama-lama langsung aja menuju ke poin pertama yakni baterai nah seperti yang kalian tahu juga jika kalian udah mengikuti channel ini dari video-video sebelumnya tentang iPhone XR gua ini sebenarnya udah muncul notif untuk pergantian baterai atau servis baterai teman-teman karena untuk di baterai healthnya itu udah nyentuh di angka 79% dan muncul notif untuk servis baterai dan setelah update di posisi IOS 17.2 kondisi baterai health dan notif service tersebut masih sama seperti di sebelum gua update dan untuk keawetannya juga menurut gua masih mirip-mirip di versi 17.1.2 atau di versi sebelum 17.2 ini jadi gua di baterai nggak komplain sih teman-teman dan soal suhu menurut gua ya sedikit lebih anget dari versi 17.1.2 tapi meskipun lebih anget performanya itu nggak lebih jelek teman-teman nanti di poin ketika gua bahas soal performanya intinya di poin pertama baterai dan suhu gua nggak banyak komplain ya masih oke lah baterai masih awet dan suhunya makin anget dikit tapi nggak apa-apa karena opini pribadi gua menurut gua suhu yang panas saat bermain game PUBG Mobile itu itu emang udah hal yang wajar yang penting apa yang penting itu ketika kalian menggunakan fun cooler ketika main game ketika HP panas itu performanya membaik nggak seperti saat suhunya naik seperti itu teman-teman dan untuk performa game PUBG Mobile teman-teman memang masih belum banyak match yang gua tes di iPhone XR gua untuk versi 17.2 ini tapi ya anggap aja ini impresi awal gua tentang versi yang ini ya teman-teman untuk di 17.2 untuk di iPhone XR gua ini digunakan untuk main PUBG Mobile jeng-jeng ternyata aman teman-teman lancar patah-patahnya itu gua belum nemu teman-teman jadi kesimpulannya ini lebih lancar dibandingkan dengan iOS 17.1.2 kemarin dan meskipun ini masih impresi awal gua yakin sih ini performanya meskipun nanti ada penurunan tapi ini tetap lebih baik untuk di versi 17.2 daripada versi 17.1.2 kemarin teman-teman ya pantingin aja channel ini nanti bakalan gua update lagi untuk kedepannya satu mingguan lah nanti performanya gimana bakal gua share di channel ini dan oke untuk catatan yang penting ya teman-teman ini berlaku untuk tiap update-an versi iOS yang udah kalian itu nyaman banget performa game PUBG Mobile khususnya kalian wajib untuk turn offkan pembaruan otomatis teman-teman kenapa? karena kalau kalian aktifkan pembaruan otomatis-otomatis jika kalian nyambung dengan wifi nanti akan terupdate teman-teman jadi sayang ya kalau udah nemu performa yang pas buat game PUBG Mobile tapi setelah auto update ternyata performanya turun nah itu apes banget jadi ya mungkin cukup singgit judul ya info dari gua teman-teman seputar update-an iOS versi 17.2 ini terima kasih yang udah bantu like dan share untuk video ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati